Intro Halo Sobat Jobseeker, kembali lagi di Jobseeker, channelnya para pencari kerja Kabar terbaru datang dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemenditbut Ristek yang menyiapkan regulasi baru untuk mengakomodasikan guru honorer yang lulus passing grade tetapi tanpa formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2021 Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan atau Dijen GTK Kemenditbut Ristek Iwan Syahril menyebutkan sebanyak 487.814 guru honorer yang sudah lulus passing grade baik ada formasi P3K maupun tidak Jumlah ini menurut Iwan hampir memenuhi kuota tetapi semua kembali pada formasinya tercatat hanya 293.860 tahap pertama dan kedua yang lulus formasi P3K sebanyak 193.954 lulus passing grade tanpa formasi Dirjen Iwan menyatakan diperlukan aturan yang disempurnakan serta penggabungan sisa formasi P3K 2021 tahap ketiga dengan formasi baru tahun 2022 dia menyebutkan ada 4 poin penting dalam regulasi yang sementara digodok tersebut yaitu yang pertama adalah mengakomodasikan guru yang telah lulus passing grade yang kedua memperbesar kuota formasi ketentuan ini menurut Dijen Iwan sangat ditentukan oleh Pemda jika Pemda mengajukan formasi secara maksimal maka akan disediakan 970.410 formasi yang ketiga yaitu mencegah terjadinya pergeseran antar guru di sekolah induk yang lebih banyak lagi dan yang terakhir mempercepat penuntasan pemenuhan 1 juta guru P3K tidak hanya itu ternyata Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpam RB juga masih menggodok regulasi seleksi P3K tahun 2022 ini namun instansi tersebut memastikan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2022 lebih mengakomodasikan tenaga honorer Deputi SDM Aparatur Kemenpam RB Alex Denny mengungkapkan Panitia Seleksi Nasional Calon Aparatur Sipil Negara yang telah mengevaluasi pengadaan P3K 2021 dari evaluasi tersebut kemudian dirumuskan perbaikan regulasi terutama untuk seleksi guru P3K Denny mengatakan pada pengadaan P3K 2022 honorer mendapatkan kekhususan salah satunya dengan memasukkan komponen masa kerja dalam pengaturan seleksi P3K dia menyebutkan mekanisme baru rekrutmen P3K guru yang direncanakan panselan dilaksanakan tahun ini adalah dimulai dari pengusulan formasi oleh Pemda usulan ini harusnya berdasarkan data rekomendasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemended Boot Ristek selain itu kata Denny usulan formasi harusnya memprioritaskan guru yang lulus passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi P3K pada tahun 2021 kemudian lanjutnya dari usulan Pemda itu Kemenpam RB akan menetapkan kebutuhan formasi di sini Kemenpam RB akan menetapkan beberapa usulan Pemda sepanjang anggarannya disetujui oleh Kementerian Keuangan setelah proses penetapan formasi selesai masuk ke tahap proses seleksi dalam proses ini kata Denny akan dibedakan antara guru honorer yang sudah mengabdi lama dengan pelamar yang baru Denny menyebutkan sesuai pembahasan dengan Kemended Boot Ristek guru honorer lulus passing grade tahun 2021 tanpa formasi P3K akan diprioritaskan mereka tidak perlu lagi tetapi hanya menjalani proses verifikasi Denny mencontohkan seorang guru honorer K2 yang mengikuti seleksi P3K tahun 2021 dan lulus passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi karena salah bersaing dengan guru lainnya di seleksi kompetensi tahap kedua maka akan mendapatkan prioritas Denny menambahkan seleksi peserta P3K guru menggunakan metode observasi dan background check artinya rekruitmen P3K guru akan dibedakan antara guru honorer dan pelamar yang baru bagi guru honorer yang masa kerjanya di atas 3 tahun atau yang belum lulus passing grade belum sempat ikut seleksi P3K 2021 akan diberikan kekhususan juga mereka tidak akan diadu dengan pelamar baru yang pengalaman kerjanya di bawah 3 tahun atau belum pernah mengajar Nah itu dia Sobat Jobseeker kabar terbaru dari Kemenditbut Ristek dan Kemenpam RB yang akan memprioritaskan guru honorer yang lulus passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi Gimana nih menurut Sobat Jobseeker tentang Gimana nih menurut Sobat Jobseeker pendapat kalian tentang keputusan terbaru dari Kemenditbut Ristek dan Kemenpam RB ini Jadi itu dia video kali ini jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan kabar terbaru dari channel ini sampai jumpa di video selanjutnya